PSI ingin menarik garis tegas Pak tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara termasuk dengan memperalat agama main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai pidato yang kemarin disampaikan oleh Giringganisa yang menyebut disana Indonesia akan suram bila pemimpin kedepannya dipegang sosok pembohong Indonesia akan suram katanya seperti itu teman-teman yang disampaikan Giringganisa tetapi publik sudah mengetahui teman-teman kemana arah pidato yang disampaikan mengenai Indonesia akan suram bila dipimpin sosok pembohong karena Giringganisa sudah memberikan sinyal sudah memberikan klu bahwa dia itu adalah pernah menjadi Menteri Presiden Joko yang dipecat karena tidak bisa bekerja dengan baik berarti arahnya kan ke Pak Anies Baswedan nah teman-teman terkat pidato dari Giringganisa yang menyerang Pak Anies ini kemudian mendapatkan respon dari para politisi termasuk dari P3 teman-teman ini merespon pernyataan atau pidato yang disampaikan Giring yang menyerang pada sosok Pak Anies Baswedan dan dia mengatakan teman-teman pihak P3 itu lebih baik adu program jangan adu domba ini luar biasa teman-teman yang disampaikan oleh politikus dari P3 nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca berita mengenai pernyataan yang disampaikan politisi P3 atas pidato yang disampaikan oleh Giringganisa kita baca teman-teman berita dari kumparan P3 DKI kritik pidato Giringganisa harusnya adu program bukan adu domba Sekretaris wilayah DPW P3 DKI Jakarta Najbi Mumtazah Rabbani mengkritik ketum PSI Giringganisa yang menyebut Indonesia akan suram jika pemimpin yang terpilih kelak adalah seorang pembohong ini teman-teman kritikan yang akan disampaikan oleh politisi dari P3 jadi Giring ini mengkritik Pak Anies tetapi ada politisi lain yang juga mengkritik kepada Giringganisa atas pidatonya tersebut Najbi menilai pidato tersebut provokatif dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat terkhusus bagi anak muda yang menjadi ciri khas PSI saya justru menyesalkan tidak adanya kematangan dalam berpolitik dari seorang ketum partai isi pidato tersebut cenderung asumtif dan provokatif semata dengan pidato yang seperti itu sulit untuk kita percaya bahwa partai tersebut dapat memberi pelajaran politik untuk kaum muda ujar Najmi dalam keterangannya Minggu 26 Desember 2021 jadi ternyata teman-teman yang membela Pak Anies itu ternyata cukup banyak kemarin ada Gerindra dari M. Taufik kemudian juga dari wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga membela Pak Anies Baswedan kemudian dari Demokrat juga begitu sekarang dari P3 ini membela Pak Anies Baswedan menurut dia partai politik seharusnya memunculkan dan mewujudkan berbagai program untuk masyarakat tidak justru menimbulkan permusuhan antar partai politik dengan cara mengadu domba ini kita baca teman-teman pernyataan dari Najmi Bang Kiring itu kan mantan vokalis wajar kalau suka nyanyi dan harus diingat anak muda sukanya adu program bukan adu domba ini kata Najmi ia juga menghimbau agar PSI tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan negatif yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat alih-alih membela keberagaman ucapan Bang Kiring justru mengancam persatuan dan kerukunan masyarakat masyarakat punya preferensi politik dan perilaku memilihnya sendiri jangan sampai ke depan Bang Kiring dan teman-teman dan justru mengemukakan pernyataan-pernyataan politik yang terkesan anti-islam tutup dia sebelumnya ketemu PSI Giringganisa menyebut generasi saat ini khawatir atas ancaman intoleransi dalam memilih pemimpin masa depan ia sampaikan hal tersebut dalam perayaan puncak AUT ke-7 PSI di Belrum Jakarta-Teter Jakarta Rabu 22 Desember 2021 kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang akan menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu sara dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam Belkada Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja kata Giringganisa itu teman-teman tanggapan dari salah seorang pengurus dari DPB P3 DKI Jakarta kalau kita menilai teman-teman apa yang disampaikan dari P3 itu benar karena masyarakat kita itu kan sudah cerdas bangsa Indonesia sudah cerdas bangsa Indonesia sudah banyak yang melek politik kita sudah bisa membedakan mana politisi yang berjuang untuk rakyat mana politisi yang berjuang untuk diri dan partainya sendiri jadi masyarakat sudah cerdas nah apa yang disampaikan oleh bang Najmi dari P3 ini bahwa politisi sekarang itu harus adu program bukan adu domba seperti dalam pidato yang disampaikan Giringganisa ini Najmi mengatakan kalimat-kalimat provokatif justru ini bisa memecah belah anak bangsa jadi serangan-serangan pribadi tersebut bisa memecah belah antar kita semua misalkan pendukung PSI dan reawan dari Pak Anies Basmidan tentu ini bisa bersitegang kalau diterus-teruskan jadi tidak bisa memberikan keteduan tidak bisa memberikan kedamaian tidak membuat senang orang ini memilih partai politik akhirnya kalau isinya cuma adu domba mengolok-ngolok secara personal bahwa Pak Anies membohong tidak pecus bekerja kemudian apalagi intoleransi, radikal dan sebagainya jadi kalimat, kata-kata seperti itu sebenarnya kalimat yang ingin memecah belah antar bangsa kita nah bagaimana yang seharusnya dilakukan partai politik adalah bagaimana merukunkan setelah pasca Pilpres 2019 kemarin itu yang harusnya selalu diupayakan oleh partai politik tidak malah terus menubuh suburkan pidato-pidato pernyata-pernyataan yang sifatnya mengadu domba sifatnya memecah belah karena kemarin kita sudah paham teman-teman dalam pidato giring itu menyebut-nyebut terkait Sara memainkan isu Sara dalam pilkada berarti kan dia masih teringat di 2019 tidak menerima kekalan Ahok atas Anies Baswedan karena nyatanya teman-teman masyarakat Jakarta itu lebih memilih Pak Anies Baswedan daripada Ahok buktinya Pak Anies yang menang sistem demokrasi kita mengatakan suara terbanyak itulah yang akan menjadi pemenangnya dan pilkada DKI Jakarta kemarin itu yang memenangkan adalah Pak Anies Baswedan sehingga Fik jelas bahwa masyarakat Jakarta ini lebih menyukai Anies daripada Pak Ahok dan itu harus diterima dan dalam setiap perkhilatan politik dalam sebuah pemilihan pilkada maupun pilpres ada yang menang ada yang kalah karena itu harus siap menang dan juga harus siap kalah dan kebetulan kemarin Pak Ahok kalah di pilkada nah sementara kalau kita melihat Pak Ahok ini tidak pernah bersuara terkait pilkada tetapi ini pihak PSI kok terus-menerus menyerang Pak Anies Baswedan jadi bukan hanya Pak Anies dikatakan pembohong tetapi program-program Pak Anies ini juga dikritisi yang cukup keras oleh pihak PSI kemarin saja teman-teman mobil dari pengurus PSI kejeblos di Sumur Sapan itu juga disindir keras oleh pihak PSI dan bahkan ingin membentuk Pansus Sumur Sapan di DPRD DKI Jakarta untungnya teman-teman ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan tidak perlu membuat Pansus Sumur Sapan kenapa? 2022 program Sumur Sapan sudah tidak ada lagi jadi tidak ada anggaran untuk 2022 untuk apa dibuat Pansus? kan tidak perlu itu masalah mobil kejeblos itu juga dipersoalkan oleh PSI kemudian lagi teman-teman suara sound di Jakarta International Stadium di CIS dalam stadion itu kan sekarang dibangun Pak Anies Baswedan dan sudah 80% ini akan selesai kurang 30% selesai itu jadi mencoba suara sound memperdengarkan lagu Indonesia Raya memperdengarkan suara adhan itu juga dikritisi katanya memolitisasi masyarakat agama jadi hal-hal yang kecil itu dipersoalkan sehingga saya berpikir teman-teman lahirnya PSI itu apa digunakan untuk mengkritisi Pak Anies Baswedan karena selama ini kita melihat PSI ini kok selalu mengkritisi Pak Anies Baswedan bukankah partai politik itu dibentuk adalah untuk memberikan kontribusi pada bangsa dan negara ini dan partai politik itu juga bisa digunakan untuk mengkritisi pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintahan Pak Jokowi karena yang memegang kekuasaan hari ini Pak Jokowi tetapi kita tidak melihat suara PSI menyoroti terkait kinerja Pak Jokowi harusnya partai politik itu mengkritisi kebijakan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah apalagi pemerintah hopaten atau pemerintah desa yang seharusnya dikritisi adalah pemerintah pusat kebanyakan partai kita kan sampai itu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pusat dalam hal ini adalah presidennya Pak Jokowi seperti mengkritisi kemarin undang-undang KPK yang baru revisi undang-undang KPK kenapa ada revisi undang KPK harusnya kan seperti itu mengkritisi itu kemudian kemarin ada Pak Garut Normanto yang berjuang terkait batas pencalonan calon presiden harusnya minta 0% itu kan perjuangan tetapi biar PSI kok tidak melirik hal itu padahal itu strategi sekali kalau seorang calon presiden ini ambang batasnya 0% maka Geringganesa ini bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden jadi semua partai politik bisa mencalonkan kalau ambang batasnya itu 0% karena sekarang ini kan dibatasi 20% yang bisa mengajukan adalah partai-partai yang besar seperti BDIP Gulkart Gerindra dan sebagainya harusnya PSI berjuang untuk itu karena kemarin Geringganesa ingin mencalonkan diri menjadi calon presiden di 2024 nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait sindiran dari pengurus DPW P3 yang mengkritisi terkait bidato yang disampaikan Geringganesa P3 mengatakan partai politik itu sebaiknya adu program bukan adu domba nah yang disampaikan Geringganesa adalah kalimat kata-kata pernyataan yang sifatnya provokatif ini yang dikritisi oleh P3 jadi P3 mengkritik Geringganesa itu yang bisa kita bahas teman-teman dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya